Hei ho timpal, ken ken kabare? Mang de status seger, Rahajeng Rauh Ringbali. Pulau Dewata, tempat liburan pilihan hampir semua orang. Yang senja di batas lautnya terasa lebih bagus, bahkan jika tanpa kopi sekalipun. Ombaknya adalah favorit para surfer. Dari laut yang biru, pendatang juga bisa menikmati hijaunya pedesaan, asri dan tenang. Namun dibalik kerinduan wisatawan kembali ke bibir pantainya, kebelakang persawahannya, ada cerita-cerita berbeda, yang sama, yang selalu kudongengkan di hampir semua wilayah yang telah kita telusuri sebelumnya di DPWiki. Apa itu? Tiang bakal ajak ragana pop gengs melalui Ringbali. Yuk! Om Swastiastu Tiba di Bali, kita negak-negak dulu di pantai. Ditemani arak Bali bisa juga. Asal gak over, oke-oke aja sebagai pengisi waktu. Karena waktu memang semengerikan itu di Bali bisa berlalu sangat cepat, seperti sejarahnya yang dulu dimulai di awal kemerdekaan, yang kala itu termasuk dalam provinsi Sunda kecil yang beribu kota di Singaraja, yang kemudian terpisah menjadi Bali, NTT, dan NTB. Provinsi Bali secara geografis, perbatasan dengan Jawa Timur di bagian barat, NTB dan Selat Lombok di bagian timur. Bagian selatan, perbatasan di Samudera India, dan bagian utara, perbatasan dengan Laut Bali. Provinsi ini berlambang elemen pura, candi, bunga lotus, rantai, kapas dan padi, dengan moto Bali Dwi Pajaya. Artinya, Jayalah Pulau Bali. Selain Pulau Bali sendiri, Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau. Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Ada sembilan kabupaten atau kota di Bali. Badung, Bangli, Guleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Denpasar. Oke, mari kita bertemu dengan orang-orangnya. Yang sebagian besar menganut agama Hindu siwa. Hal ini terjadi karena naturalis dan elit Bali sejak tahun 1881 menolak masuknya misionaris, yang juga didukung pemerintah kolonil Belanda. Hingga akhirnya, pada tahun 1931, misionaris protestan berhasil membaptis 12 orang di desa Dalung dan mengikut masuknya Islam. Antropolog Perancis Michel Piccard dalam bukunya Kebalian menganggap Bali sebagai museum hidup peradaban Hindu yang di Jawa sudah memudar pasca masuknya Islam. Pelestarian teks dan ritual Hindu di Bali membuat Hindu Bali tidak sekedar menjadi agama, namun juga berkelindan dengan adat. Mungkin karena itu, Hindu Bali pernah tidak dianggap sebagai agama, tapi hanya digolongkan sebagai aliran kepercayaan. Hingga, para tokoh masyarakat Bali memperjuangkan pengakuan negara. Dan tahun 1959, Hindu ditetapkan sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Pengaruh kuat Hindu di Bali membentuk kesenian dan kebudayaannya. Salah satunya adalah pembagian kasta di masyarakat, diterapkan sejak kedatangan leluhur pendeta siwa, Dahyang Nirarta, pada tahun 1550. Yang patungnya bisa kita jumpai di beberapa titik, salah satunya yang ada di Uluwatu. Tidak serumit India, Bali hanya mengenal empat kasta, yakni Brahmana sebagai kasta tertinggi, serupa dengan pendeta, yang biasanya mendapat gelar ida bagus untuk pria, dan ida ayu untuk perempuan. Kemudian, kesatria, mencakup beberapa bangsawan, keturunan kerajaan, dan penguasa. Lalu, Waisya, para pedagang. Dan yang terakhir, Sudra. Populasi terbanyak di Bali, meliputi petani dan warga biasa. Orang-orang Bali juga gampang dikenali lewat penamaan mereka. Anak pertama itu biasanya diberi nama awalan Wayan, Putu, atau Gede. Sementara Made, Nengah, atau Kadek untuk anak kedua. Lalu Nyoman atau Komang untuk anak ketiga. Dan anak keempat diberi awalan Ketut. Untuk membedakan jenis kelamin, I adalah awalan untuk anak laki-laki. Misal, I Gede, dan Ni atau Luh untuk anak perempuan. Namun, sebelum ekspansi kerajaan Majapahit dan jauh sebelum Hindu masuk, ada penduduk tua yang menghuni dataran tinggi. Yakni, orang Bali Aga. Yang kebanyakan berada di desa Trunyan, Kintamani. Terisolasi di pegunungan, memiliki ritual proses pemakamannya yang unik. Tidak ditanam, tidak dibakar. Jenazah diletakkan begitu saja di bawah pohon menyang. Hanya dipagari bambu. Dan anehnya, jasadnya gak berbau busuk. Selain Bali Aga, umumnya, Hindu Bali melakukan ritual ngaben. Upacara kremasi dengan cara mengarak jasad menggunakan wadah. Di desa Bali Aga lainnya, di Karangasem, dikenal juga tradisi Mekarekare. Yakni, perang satu lawan satu dengan senjata dari segepok pandan. Diselenggarakan pada bulan Juni, berlangsung selama dua hari, dan dimulai jam 2 sore. Bali Aga memang kaya akan ritual. Dan yang masih bisa dijumpai di desa Bali Aga lainnya, desa Pengotan, Bangli, adalah ritual nikah masal. Digelar dua kali dalam setahun. Mengunjungi Bali adalah mengunjungi lumbung ritual. Di desa Sesutang dan Pasar, ada tradisi Omed-Omedan, dikenal sebagai ritual ciuman. Pesertanya dari kalangan muda-mudi atau yang belum menikah dengan umur minimal 13 tahun, dengan memilih target masing-masing. Digelar setahun sekali, saat hari ngembak geni, atau sehari setelah hari raya nyepi. Dimulai sekitar pukul 14 selama 2 jam. Di Jemrana, ada juga yang namanya tradisi mahkepung, atau balap kerbau, yang dikendalikan oleh joki. Digelar setiap tahun, pada hari Minggu, di antara bulan Juli sampai November. Ritual perang air lainnya bisa dijumpai di desa Jimbaran, bernama Siatyeh, yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di Banjar Teba. Kemudian di desa Suat Gianyar, kamu juga bisa nih menyaksikan ritual perang air, setiap tanggal 1 Januari. Dan di seluruh desa, ada yang paling populer dan jadi ciri khas Bali, yakni pawai ogoh-ogoh. Dilakukan sehari sebelum nyepi. Sore hari, penduduk lokal akan mengarak ogoh-ogoh di jalan raya. Sebenarnya, masih banyak lagi nih tradisi Bali yang masih terjaga hingga sekarang, yang sangat dipengaruhi oleh Hindu. Yang paling besar adalah nyepi, yang membuat Bali akan seperti kota mati, di mana umat Hindu melaksanakan catur berata, penyepian yang terdiri dari amati geni, yaitu tidak menggunakan atau menghidupkan api. Kemudian, amati karya, yaitu tidak bekerja. Amati lelungan, yakni tidak bepergian. Dan, amati lelengguan, yaitu tidak mendengarkan hiburan. Serta bagi yang mampu, juga melaksanakan tapa, berata, yoga, dan semedi. Setelah ritual dengan pengaruh Hindu, orang Bali juga dikenal sebagai seniman yang keren. Kamu bisa menjumpai banyak patung dan ornamen-ornamen yang cantik di sudut-sudut desanya. Seperti penjor, dekorasi dari bambu yang dihiasi janur, dan di ujungnya ada hiasan bunga, disebut dengan sampian, yang diikat terjuntai ke bawah. Akan ramai ditemukan saat hari raya galungan. Kesenian yang paling nampak, bisa dilihat dari penampakan pura-puranya. Pura lempuyangan misalnya nih, yang disebut sebagai gerbang surga. Dan yang menjadi favorit para fotografer, adalah yang berlokasi di Danau Beratan Bedugul, bernama Pura Ulundanu. Berada di tengah-tengah danau, di dataran tinggi, dengan hawa yang sejuk. Bisa menikmati suasana sembari berburu foto estetik. Dan untuk patung-patung, Bali lah tempatnya. Selain sebagai tukang bangun pura handal, orang Bali juga pematung yang hebat lho. Bisa dilihat dari penampakan patung Garuda Wisnu Kencana, atau patung GWK, yang ada di desa Ungasan Badung. Salah satu patung tertinggi di dunia, dengan 121 meter, dan lebar 64 meter. Memakan waktu 28 tahun untuk membangunnya. Sejak tahun 1989, membutuhkan seribu pekerja, permukaan berbahan baku tembaga, seluas 25.000 meter persegi, dan dilapisi kuningan. serta desainnya terdiri dari 24 segmen, dan dibentuk dalam 754 modul. Dan dibalik desainnya, ada nama Inyoman Nuwarta, pematung Indonesia, dan salah satu penelopor gerakan seni rupa baru. Dalam tenunan pun bali gak kalah. Endek adalah kain tenun bali yang tersohor, yang dijadikan sarung, kain panjang, atau lembaran dan selendang. Namun untuk pakaian adat, ada yang disebut dengan kamen, kain tipis dengan warna dan motif mencolok, akan dipadukan dengan kebaya untuk perempuannya. Kebaya putih untuk bersembayang, dan hitam untuk acara berduka. Untuk pelengkap, umumnya di bagian pinggang perempuan, akan mengenakan sabuk perada, bermotif bali dengan warna yang terang. Untuk pria, akan dilengkapi dengan penutup kepala yang disebut dengan udeng. Atau hanya menggunakan saput, kain yang memiliki corak unik, yang biasanya digunakan di bagian lapisan atas kamen. Dari tenunan, seni ukir, dan patung, ornamen, sampai tari-tarian dan musik, Bali sangat kaya ya, lagu tradisional mereka yang terkenal, seperti Ratu Anom, Mejang Ran, dan Putri Cening Ayu, yang semuanya diirinyi oleh gamelan khas Bali. Untuk tarian, tentu kamu kenal banget dong, dengan tarian kecak, yang dimainkan oleh para pria, dengan menggoyang-goyangkan tangan ke atas. Ada juga tari barong, dan tari topeng, yang sama-sama menggunakan kostum dan topeng. Bali adalah sepotong surga. Di penuhi sawah bertingkat, dan pantai yang indah. Juga deretan pegunungan dari barat ke timur. Dari yang berapi gunung batur, dan gunung agung, hingga yang tidak berapi, yaitu gunung merbuk, gunung patas, dan gunung seraya. Serta, ada empat danau yang berlokasi di area pegunungan. Danau beratan, atau bedugul, buyan, tambelingan, dan batur. Alam seindah ini, juga menjadi tempat flora fauna yang beragam. Hewan endemik Bali dan sangat populer, adalah jalak Bali, yang langka dan dilindungi. Bali juga tempat tumbuhnya pohon majegau, kayu khas Bali yang wangi, awet dan keras. Disakralkan karena dipercaya sebagai simbolisasi batara sadasiwa, dan sudah sangat langka, karena penebangan liar. Untuk urusan pariwisata, tentu Bali tempatnya. Tanpa kusebutkan satu-satu aja, seluruh wilayah Bali, dengan melihat alam dan menyaksikan tradisinya aja, adalah sebuah tontonan menarik bagi turis. Namun pantai di Bali, juga terancam oleh reklamasi, yang sempat menuai protes besar. Terutama di Teluk Benoah. Dalam laman forum Bali, dinyatakan minimnya partisipasi publik, dalam rencana reklamasi tersebut. Serta, banyaknya dampak lingkungan sosial yang akan dilahirkan. Meski pada tahun 2019, reklamasi dibatalkan oleh Menteri Susi, dengan menyatakan Teluk Benoah sebagai konservasi maritim. Namun, Kompas melaporkan pada tahun 2020, warga masih bergolak. Dianggap, Teluk Benoah belum aman dari ancaman reklamasi, sampai Presiden membatalkan Perpres nomor 51 tahun 2014. Well, perjalanan kali ini agak panjang ya. Jangan lupa, singgah makan sate lilit, sate dari campuran tepung, daging, dan kelapa. Sebelum kita bertolak kembali ke kampung masing-masing, silah tuliskan pengalamanmu yang sudah pernah ke Bali, dan jangan lupa tuliskan wilayah mana lagi yang akan kita kunjungi. Matur Sekeme dan Benjang Kacundumali. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.